Gubernur Sumatera Selatan Hermandiaru meresmikan layanan kesehatan mandiri bagi masyarakat terpencil di wilayah Kabupaten Banyuasin. Dengan layanan mandiri ini diharapkan warga tidak lagi mengalami kesulitan bila membutuhkan pelayanan kesehatan karena sulitnya akses bagi warga perairan. Meski harus berjalan kaki, Gubernur Sumatera Selatan tetap bersemangat menuju gedung kesehatan mandiri di Desa Telang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Gubernur sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Banyuasin yang memang memperhatikan masyarakat di segala bidang, terutama bidang kesehatan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat yang terpencil di perairan. Pasalnya jarak dan waktu serta akses sulit karena menggunakan jalur air. Dengan dibangunnya fasilitas layanan kesehatan mandiri, masyarakat yang mengalami masalah kesehatan cepat akan mendapatkan pertolongan. Atas dirismikannya Mama Medical Clinic, ini sebuah fasilitas kesehatan yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Maka wajib bagi pemerintah berbagai tingkatan untuk dapat membantu pelancaran nomorasi itu. Ini salah satu kegiatan program untuk menukum program Banyuasin sehat. Dan menjawab juga harapan keinginan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Dan kita juga tentunya tidak mungkin kita melakukan kegiatan pelayanan kesehatan ini hanya melalui dengan pemerintah, tapi juga melibarkan pihak swasta untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuasin, terutama di Baratelang. Banyuasin yang memiliki wilayah 60% perairan memiliki tantangan terhadap pelayanan kesehatan bagi warganya. Dengan layanan kesehatan mandiri diharapkan mempermudah warga terpencil mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, Anews, melaporkan.